KONTROVERSI KONTROVERSI Belakangan ini Saipul Jamil menuai kontroversi sejak bebas dari penjara. Kemunculannya di televisi bahkan menuai kontroversi di kalangan publik. Kontroversi Saipul Jamil tidak hanya menjadi perbincangan netizen biasa, sederet selebriti hingga tokoh ternama pun turut bersuara. Kemudian, petisi Saipul Jamil agar Saipul dilarang tampil TV terus diserukan netizen. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bahkan turut buka suara terkait sentimen negatif publik terhadap munculnya Saipul Jamil di TV. Kemudian, pihak Trans TV pun meminta maaf atas tayangan program Kopi Viral yang mengundang mantan suami Dewi Persik sebagai bintang tamu. Saat kontroversi ini terus menggeliat dan menjadi sorotan, Saipul Jamil justru terlihat adem ayam saja di media sosial. Ia tidak terlihat melampiaskan emosi apapun di dunia maya. Ia justru tetap aktif membuat postingan media sosial. Satu di antaranya aktif main TikTok. Sejak bebas dari penjara, ia membuat akun TikTok. Hingga selasa tanggal 7 September 2021, malam, akun TikTok ini sudah memiliki followers yang banyak yaitu 217 ribu pengikut dan memiliki like lebih dari 800 ribu. Padahal, video TikTok pertamanya baru diunggah 5 hari yang lalu. Sederet videonya bahkan sudah ditonton jutaan kali hingga ratusan ribu kali. Hingga berita ini ditulis, ia sudah membuat 6 video TikTok. Sederet publik figure mengomentari bebasnya Saipul Jamil yang disambut meriah, termasuk kemunculannya di televisi. Hal inilah yang membuat sosok Saipul Jamil kontroversial ketika baru bebas dari balik penjara. Euforia kebebasan Saipul Jamil yang sempat dihukum akibat kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bikin geram. Banyak netizen di media sosial yang mengkritik keras hingga melayangkan petisi agar Saipul dilarang tampil di TV. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.